Panglima Pajaji pimpin Pantak Padagi Borneo pasukan misterius yang kebal senjata tajam. Panglima Pajaji tak takut untuk menantang duel Panglima Jilah yang diketahui memiliki 48.000 pasukan merah. Rupanya, ia juga memiliki pasukan Pantak Padagi Borneo yang dikenal misterius. Sebab pasukan ini dikenal jarang menampakkan diri kecuali di situasi genting. Dikutip dari sripoku.com pada Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023, Pasukan Pantak Padagi Borneo akan muncul saat warga Dayak butuh bantuan. Baik itu bantuan dari ancaman tindak kejahatan maupun rongrongan pihak luar yang merampas hak-hak warga. Pasukan ini merupakan pasukan dari para Panglima. Sebab para tokoh Pantak Padagi adalah tokoh perang atau Panglima Pangalangok yang menyelamat warga Dayak. Sementara itu, Panglima Pajaji mengaku, ilmu kebal dan limu magis lainnya diwarisi dari roh leluhurnya. Mereka merupakan Panglima perang dari Pantak Padagi yang sakti. Tak hanya Panglima Pajaji yang memiliki ilmu kebal, pasukan yang dipimpin olehnya pun juga kebal senjata. Meski sakti dan berani, Pasukan Pantak Padagi adalah pasukan penyelamat. Dengan kata lain mereka tetap mengedepankan keselamatan dan perdamaian. Sebab kata parang adalah jalan terakhir, jika pihak yang dihadapi sudah tak bisa diajak bicara. Adapun aktivitas Pasukan Pantak Padagi yakni menjadi pembela bagi warga Dayak yang bermasalah dengan lahan terkait batu bara dan masalah lainnya. Bahkan pasukan ini akan turun membela dan mendamaikan untuk keuntungan dan berpihak kepada rakyat kecil terutama warga Dayak di Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton!